Halo, halo, halo sahabat Proroki yang kami cintai. Semoga selalu diberi kesehatan dan juga kebahagiaan. Jumpa lagi bersama Proroki News hari ini. Proroki News merupakan sebuah program dari channel Proroki yang membahas berita-berita sepak bola terbaru seputar Liga Inggris dan kompetisi Eropa. Apabila kalian suka terhadap berita-berita bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan inilah berita hari ini. Pada musim 2020-2021, Pierre-Emerick Aubameyang mengalami penurunan performa yang terbilang drastis. Sepanjang musim ini, Aubameyang baru membukukan sedikit gol. Pada musim 2019-2020, Aubameyang mampu menunjukkan performa yang oke dengan mencetak 29 gol dalam 44 laga di semua ajang. Dari angka-angka tersebut, banyak pihak yang merasa bahwa Aubameyang telah mengalami penurunan performa secara individual. Pertanyaan terus diajukan tentang berapa lama Pierre-Emerick Aubameyang dan Alexandre Lacacete akan bertahan di London Utara. Dengan ketajaman keduanya mulai dipertanyakan dalam beberapa bulan terakhir. Lacacete, memasuki tahun terakhir dari kontraknya, sempat selalu mencetak gol di tiga laga pembuka pada awal bergabung Arsenal. Penyerang asal Prancis itu tidak pernah lagi mencatatkan namanya di papan skor dalam kesempatan terakhirnya memperkuat The Gunners. Di tiga Inggris, performa penyerang itu pun dinilai terus menurun. Akibat dari penurunan striker inti dari Arsenal, maka mau tidak mau pihak The Gunners harus mencari alternatif pengganti. Dan menurut rumor ada dua nama yang bisa dikaitkan dengan Arsenal. Mereka adalah striker Everton, Dominic Calvert-Lewin, dan penyerang Aston Villa, Oli Watkins. Loh kok bisa sih mereka yang dirumorkan sebagai pengganti dari Aubameyang dan Lacacete? Mari kita lihat. Dominic Calvert-Lewin adalah salah satu penyerang terbaik Inggris saat ini. Memang masih ada nama Harry Kane, Jamie Vardy, hingga Marcus Rashford yang lebih populer. Namun performa Calvert-Lewin di musim ini jelas tak bisa dipandang sebelah mata. Mengawali Premier League 2020-2021 bersama Everton, pemuda berusia 22 tahun ini berhasil tampil moncer. Dengan menjadi top scorer The Toffers dengan raihan 6 gol dari 4 pekan Liga Inggris musim lalu. Dia menjelma jadi alternatif mesin gol yang jadi momok bagi klub-klub Liga Inggris lainnya. Prestasi teranyarnya, Calvert-Lewin berhasil mencetak gol perdana dalam debutnya bersama timnas Inggris. Tentu saja, catatan tersebut cukup istimewa bagi seorang yang baru tampil perdana untuk negaranya. Sosok yang akrab di sapa DLC ini tipikal penyerang modern. Namun dengan gaya main seperti striker ortodoks Inggris, kuat beradu duel, dominan di udara, dan punya sepakan mantap. Sederhananya, ia adalah penyerang nomor 9 sejati. Bukan kebetulan musim ini, pemain kelahiran Sheffield ini juga resmi memakai nomor punggung 9 di Everton. Dominic memiliki kemampuan individu yang bagus. Ia cepat, kuat, punya teknik mumpuni. Mampu duel di udara dengan baik dan bekerja keras untuk tim di lini depan. Gaya main Dominic Calvert-Lewin sedikit banyak akan mengingatkan kita pada Filippo Inzaghi di Milan, maupun legendaris Inggris Alan Shearer. Striker seperti ini memang tidak banyak ditemui pada sepak bola modern. Sepak bola yang mengharuskan seluruh pemain terlibat dalam permainan. Jika membandingkan headmaps dengan striker-striker Premier League lainnya, terlihat bahwa Calvert-Lewin memang fokus di kotak penalti. Calvert-Lewin juga dikenal sebagai striker tajam yang berbahaya di udara. Kemampuan untuk membuat bola bergerak dengan cepat lewat sundulan datang dari fakta bahwa ia selalu bergerak untuk mengenai bola. Positioning juga menjadi kunci dari eksekusi teknik ini. Goal menghadapi Brighton menjadi contohnya. Ia berada di tiang jauh supaya bisa menanduk bola dengan jidat. Pergerakan Calvert-Lewin yang searah dengan arah sundulan memberikan momentum lebih sehingga bola bergerak dengan cepat. Lalu bagaimana calon duet tandemnya? Oli Watkins memang namanya tak setenam striker di klub-klub papan atas Liga Inggris. Namun, sejak ia melanjutkan karir sepak bola dari Brentford ke Aston Villa pada 2020, penampilannya sangat mengesankan. Pemain sepak bola berusia 25 tahun tak hanya bisa bermain striker saja, tetapi juga bisa ditempatkan di sisi sayap kanan dan kiri. Kemudian memiliki kelebihan seperti penguasaan bolanya dan instingnya di lini depan yang sangat menarik. Sehingga ia bisa memberikan perbedaan antara lini serang Arsenal. Watkins juga dianalisa memiliki gaya permainan mirip legenda Arsenal, Thierry Henry. Pemain berusia 25 tahun tersebut tak hanya bisa bermain sebagai striker saja. Tetapi bisa juga bermain di sayap kanan maupun kiri. Kemudian dia juga memiliki kelebihan di penguasaan bola dan insting yang baik sebagai second striker. Pergerakan Watkins sangat dinamis. Ia tak terbiasa berdiam diri dalam kotak penalti. Pergerakan dinamis Watkins ini membantu para pemain lainnya. Dengan begitu, ia menciptakan ruang bagi para gelandang. Nah, kira-kira apabila Colford Lewin dan Watkins bergabung, beginilah perkiraan formasi dari Arsenal. Terima kasih. sahabat proroki itu tadi berita hari ini untuk kalian yang ingin memberikan kritik maupun syarat bisa langsung tulis di kolom komentar sampai jumpa besok